Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di konten mingguan kita, yaitu menonton anime Oshinoko, anime yang penuh dengan makna kehidupan, sama palingan ya, drama bikin nyesek ya. Nah, minggu ini kita udah masuk di episode ke-6 Oshinoko ya, dan sepertinya Akane bakal diceritan disini, karena gue udah liat di IG gue, banyak banget tuh gambar-gambar Akane bertebaran ya. Sepertinya bakalan ada sesuatu yang mencengangkan tentang Akane di episode ini. Kira-kira apa, gue gak tau sama sekali, tapi gue udah punya gambaran karena banyak yang ngespoiler di kolom komentar dari dulu. Kira-kira bakal seperti apa eksekusi animenya, apakah bakal bikin gue gak nyaman atau gimana gitu, gue penasaran sih. Ayo, sampai jumpa setelah gue selesai nonton Oshinoko episode 6. Bye-bye guys. Waduh, aduh gue baru nonton tuh gue langsung mikir L jebet loh. Aduh, aduh langsung lari kesana pikiranku pak, baru mulai nih. Disini kan siapa nih karakter cewek yang manipulatif di episode kemarin kan dia ngomong nih. Belakangan ini, siswa di sekolahku sering mengejekku. Mereka bilang, ternyata kau suka pria yang seperti itu ya. Menunjukkan rasa suka di hadapan semua orang itu, ternyata sangat menakutkan. Aduh, ini kan masalah yang dihadapi sama kaum L jebet ya. Apakah ada agenda? Sudah, ternyata Oshinoko adalah anime L jebet terselubung. Anime pendukung pelangi. Konspirasi lagi guys. Setelah ternyata AI bandar narkoba, ternyata Oshinoko. Sudah cukup. Ini bercanda saja lah, jangan diseriusin. Wah, ini baru mulai juga kelimatnya udah bagus nih. Sebelum acara ditayangkan, aku tidak pernah memikirkan hal semacam ini. Ternyata diperhatikan oleh banyak orang, tidak selamanya berarti hal yang baik. Waduh, ini mah kena banget buat semua orang yang berharap terkenal di luar sana ya. Buat lu bocah-bocah yang pengen bikin kontroversi buat terkenal, percayalah ini kalimat bener banget nih. Tidak selamanya diperhatikan sama semua orang adalah hal yang baik. Malah itu bisa jadi malah petaka loh. Hati-hati, hati-hati kalau lu cari perhatian di internet. Bukan cuma internet sih, bisa untuk banyak hal. Hati-hati aja. Langsung dibahas sama Memco nih, baru juga gue singgung. Aduh, aduh, ini kalimatnya Memco mengingatkan gue sama kasusnya Pinggai. Kalimatnya Memco yang ini bagus nih. Aku juga sering melakukan hal-hal bodoh di saluranku, jadi aku tahu perasaanmu. Semua orang mengira aku bodoh. Ini sama kayak kasusnya Pinggai. Gara-gara orang yang ngebuat Pinggai terkenal sebagai Pinggai dan bukan sebagai dirinya. Maksudnya apa? Orang yang bikin Pinggai itu setolol karakter Pinggai. Padahal itu cuma karakter buatannya dia yang didesain memang sebagai karakter yang tolol. Dan itu bukan sifat aslinya. Nah, gara-gara itu kebawa nih. Kebawa ke orang aslinya. Contoh kasusnya lain tuh kayak, kalau lu pernah nonton sinetron jaman dulu kan sering tuh, pasti ada orang yang identik sama karakter emak-emak marah-marah lah. Emak-emak yang kalau dilihat tuh pasti bikin juteg gitu. Nah, itu kan ada kasus. Orang tuh kesel tuh ketika ngeliat aktor yang memarankan emak-emak ngeselin itu. Sampai dimaki-maki lah apalah. Padahal itu cuma karakter yang dimainkan. Nah, karakter kayak gitu itu bisa kebawa ke orang aslinya. Nah, sama kayak kasusnya Memco nih. Gara-gara di channelnya, dia tuh kelihatan kayak orang bodoh. Sampai orang mengira kalau Memco memang beneran bodoh aslinya. Padahal maka itu cuma didesain kayak gitu aja. Contohnya Mr. Bean bang. Bisa sih kalau kita pakai contoh Mr. Bean ya. Mr. Bean kan terkenal sama karakter yang jarang ngomong. Jadi ketika kita lihat orang aslinya ngomong tuh kayak aneh gitu. Oh, ini satu lagi nih. Kasusnya si cewek ini, waktu acting, dia kan pura-pura tuh kayak, aku pengen berhenti dari acara ini. Sehingga orang-orang semua mengira. Oh, perempuan ini capek nih di acara ini. Padahal kenyataannya Maka Haga itu cuma acting doang. Nah, ini bisa konek ke kasus. Misalnya kalau lu lagi lihat drama YouTuber yang di depan kamera tuh baku-baku hantam lah, marah-marahan lah. Padahal kita tidak tahu mungkin saja di belakang kamera, mereka tuh saling atur rencana, saling tukar pikiran. Drama yang lagi rame, itu adalah drama yang sengaja mereka setting aja. Seakan-akan kayak mereka lagi berkonflik nih. Padahal Maka Haga itu cuma by setting. Ini diangkat nih sama kasusnya si cewek ini. Kayaknya gue ingat ya, kasusnya siapa ya? Yang pernah baku tingju tuh. Yang pernah baku tingju siapa tuh namanya? Wah, ini dibahas nih sama Kana soal UUITE. Nah, di sini kan si siapa namanya? Si Ruby pengen nge-posting soal itu brand Air. Dan nama brandnya disebut lagi. Nah, Kana tuh tegur tuh jangan kayak gitu bahaya. Kayak kasus apa ya? Gue ingat tuh yang soal di Indo Pernarame tuh kasus review. Review apa ya yang dikomentari tuh. Jadi gitu guys. Kita belajar hal yang baru nih dari Kana. Kalau mau ngomentari suatu produk, sebaiknya jangan ditulis nama brandnya. Biar aman kita dari UUITE guys. Ah, ini lagi satu nih. Kalimat menarik banget nih dari Kana. Kalau kita ngomongin hal yang buruk dari brand tersebut, ada kemungkinan pada akhirnya kalau tidak akan pernah dapat pekerjaan dari perusahaan mereka. Nah, ini salah satu alasan kenapa banyak reviewer mencoba bermain aman ketika ada produk yang jelek dari suatu brand. Contoh misalnya, ini jelek nih, tapi bahasanya tuh nggak frontal, nggak bilang jelek. Tapi ini banyak kurangnya, ini banyak ininya. Nah, salah satu kasus yang gue tau tuh kasusnya pernah disinggung di podcastnya Sobat HP. Pernah mereka singgung tuh ada brand yang tidak suka sama review mereka. Akhirnya brand itu sudah tidak mau lagi tuh ngirimin produk ke mereka. Wah, Kana memang nih paling relate loh. Lebih relate daripada Memco loh. Hormat saya sama Kana. Jangan-jangan Kana dari Indo nih. Kayaknya semua kasus Indo nih dibahas sama Kana loh. Anjir, anjir. Ih, ini, ini Kana, the best memang Kana, the best. Kana kau adalah karakter the best. Lu lihat nih, Kana masih SMA. Sudah tau yang namanya Big Data. Kapan kalian tau apa itu Big Data? Gue tuh baru tau Big Data tuh di semester 5 atau 6 waktu kuliah. Bukan waktu SMA. Ini Kana sudah tau waktu SMA. Baru masuk SMA lagi. Eh, bukan baru ya. Dia di atasnya Ruby ya. Berarti kelas 2 SMA sudah tau Big Data. Memang terpelajar. Hormat, hormat. Kana, hormat. Memang Kana luar biasa. The best, the best character. The best character. Gue makin hormat nih. Sudah relate pintar lagi. Kita dilihatin Akane nih yang lagi depresi sambil baca komen. Saran gue sih kalo lu depresi, jangan baca komen. Karena lu bakal makin stres. Gue udah rasain sendiri. Netizen tuh jahat banget, Pak. Kalo soal komen. Betul-betul jahat. Jadi kalo lu stres, kalo lu misalnya konten kreator lagi pusing, jangan buka kolom komentar. Makin pusing nanti. Ini salah sekali. Ini salah nih. Akane ini salah langkah nih. Harus belajar lagi dia. Ini Memco. Bisa dibilang hoki loh. Dia kan ngomong nih. Kalo dulu dia adalah TikToker. Tapi karena di TikTok tuh belum ada fitur GIF sama AdSense pada saat itu. Makanya dia pindah ke YouTube. Nah masalahnya, tidak semua konten kreator tuh bisa transisi dari satu platform ke platform lain. Terutama kalo konten kreator yang tidak terlalu besar ya. Sulit loh untuk transisi. Pasti lu sering liat. Misalnya ada konten kreator nih yang kontennya rame banget di TikTok. Tapi ketika dia upload di YouTube, gak ada yang nonton. Dan juga sebaliknya. Karena tidak segampang itu. Apa istilahnya? Behavior penonton di TikTok sama YouTube tuh berbeda. Jadi gak bisa disamain treatmentnya. Nah ini Memco nih antara dia beruntung atau dia memang pinter mengatur audiensnya lah. Biar mau pindah dari TikTok ke YouTube. Aduh salah. Ini akannya memang udah salah langkah sih. Dia tuh udah gak kelihatan. Dia malah ngambil peran dalam tanda kutip jahat ya. Makin dibenci lah. Aduh. Salah langkah dia di salah langkah. Mending dia ngikutin langkahnya aku aja. Main aman. Daripada malah jadi villain. Villain tuh malah makin dibenci loh. Kasusnya kayak itulah yang Mama Sinetron tuh. Sampai dikira jahat. Bahkan orang aslinya pun dikira jahat gitu. Padahal cuma karakter ya se-membekas itu. Karakter antagonis. Sudah dia tidak menarik perhatian. Dia mulai dibenci sama penonton. Dia malah muncul sebagai karakter jahat. Semakin dibenci lagi lah. Nah ini satu lagi yang menarik nih. Kasus antaranya Yuki. Gue ingat sekarang namanya. Yuki sama Akane. Nah Yuki kan bisa dibilang sebagai karakter sebagai orang yang paling manipulatif nih. Aslinya ya. Tapi di internet. Dia malah dipandang sebagai orang yang paling baik. Kebalikannya. Akane itu justru orang yang paling polos nih. Paling murni diantara yang lain. Tapi dia malah dipandang sebagai orang yang jahat. Ini pelajaran nih. Buat lu jangan suka menilai sesuatu dari bukunya lah. Dari covernya. Kadang apa yang kita lihat di layar tuh tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Aduh. Ini kasusnya Akane yang minta maaf nih. Connect ke soal. Apa konten klarifikasi. Hati-hati kalau lu bikin konten klarifikasi. Karena setelah langkah malah makin parah. Bukan menyelesaikan masalah. Lu pasti tau berapa banyak kasus. Misalnya drama gitu. Yang malah makin parah. Setelah orangnya klarifikasi. Bukan makin kelar. Makin kacau. Oh ini kalimatnya Memco nih sering digaungkan sama Deddy Corbuser ya dulu. Karena begitu mereka meminta maaf. Itu artinya mereka mengakui kesalahan mereka. Jadi. Seingat gue tuh. Om Deddy Corbuser tuh. Pernah tuh. Ngomongin soal ini. Kalau lu minta maaf. Berarti lu mengakui kalau lu yang salah. Jadi sebaiknya jangan minta maaf. Selama lu mengaku lu benar. Aduh salah. Memang akan ini kalau. Orang-orang kayak gini jauh-jauh dari komen lah. Kolom komen tidak boleh dibaca nih sama orang ini. Harus ada asistennya gitu. Yang khusus untuk ngurusin sosial media. Nggak bisa dia nih. Di orang kayak gini pegang sosial media. Malah makin depresi nanti. Memco tuh udah betul. Jangan baca komen. Kalau misalnya mentalmu lagi tidak tenang. Eh mentalmu lagi tidak stabil. Pikiran lagi tidak tenang. Malah makin stres. Nah ini satu lagi nih. Ketika lu bikin kesalahan. Orang-orang yang benci sama lu. Itu bakal memanfaatkan kesempatan itu untuk. Ya ngatain lah. Contohnya kayak gini. Dia juga memancarkan aura kita berbeda. Ini satu hal yang. Bisa dibilang jahat banget sih. Karena. Akane ini sama sekali gak ngapa-ngapain. Gak ngomong apa-apa. Gak melakukan hal yang aneh. Tapi ketika dia bikin kesalahan. Semua rumor aneh itu muncul. Contoh kayak gini nih. Dia juga memancarkan aura kita berbeda. Padahal. Emangnya kita pernah didiatin. Akane yang lakukan hal kayak gitu. Itu kan semua. Semua perspektif orang lain. Ketika orang yang tidak disukai itu melakukan kesalahan. Semua perspektif itu pun diungkit seakan-akan itu kebenaran. Nah dan parahnya. Akane ini tipe orang yang overthinking nih. Selalu dengerin pendapat orang. Nah pelajaran yang bisa diambil. Sebaiknya. Apa yang dikatakan orang lain tuh. Jangan terlalu diseriusin loh. Jangan sampai lu hidup tuh berdasarkan perkataan orang lain. Ini udah masuk tab depresi nih. Orang sudah susah makan. Bah sekarang malah lari ke emaknya loh. Nah ini bagus sih sarannya manajernya. Jangan katakan apapun. Untuk saat ini. Karena apapun yang kau katakan. Seperti menumpahkan minyak atau sapi. Kita tahu sendiri ya. Bagaimana netizen Indonesia ya. Jadi misalnya kalau ada yang viral nih. Tunggu aja. Diam-diam 2 bulan 3 bulan. Udah hilang tuh viralnya. Dan semua atensi itu pindah ke hal viral yang lain. Masalahnya hal ini tuh sering dimanfaatkan. Untuk misalnya tuh pengalian isu. Akane juga kepala kembang. Akane juga ngeselin gitu. Sudah tahu. Berhenti lah baca komen. Mulai lagi doxing. Diungkit-ungkit. Okto SMP segala macam. Gini ya. Gue sangat yakin. Meskipun Akane. Misalnya. Bahaya nih kalau disebut di Youtube. Gimana caranya ya. Gue sangat yakin. Misalnya kalau Akane jatuh di sini dan entet. Gue yakin banget. Sekasusnya sama kayak AI. Bakal tetap dikatain sama netizen. Episode jadi tutup dengan sangat bagus guys. Seru. Siapa aku? Datang musiknya lagi seru. Tiba-tiba lagu endingnya jadi bagus. Tiba-tiba lagu endingnya jadi bagus. Padahal awalnya gue tidak suka. Mantap bang. Tiba-tiba. 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 Hah? Itu tadi. Oshinoko episode 6. Bagus banget episode ini. Bagus banget. Banyak banget hal yang bisa kita tarik dari episode ini. Dan depresinya Akane itu betul-betul ditampilkan dengan sangat baik. Lu bisa jadikan Akane ini sebagai contoh sih. Buat lu yang merasa sifatnya mirip kayak Akane. Dan pengen turun ke misalnya dunia internet ya. Dunia sosial media lah. Pengen jadi konten kreator atau apapun itu. Lu jadikan Akane sebagai contoh lah. Lu kuat nggak ketika lu berada di tahap kayak Akane? Bener banget, bener-bener. Orang kayak gini tuh butuh ke dokter, bro. Orang yang udah depresi kayak gini. Butuh ke dokter, butuh untuk konsul. Sorry ya, bukannya apa. Tapi biasanya orang-orang kayak gini tuh malah dibawa ke misalnya pemuka agama, malah dirukia lah dan segala macem. Padahal yang mereka butuhkan tuh dokter, psikolog buat konsul. Bukan misalnya, ya ini karena kamu kurang sholat. Aduh, bahaya nih Pak. Treatmentnya orang kayak gini bisa, salah treatment bisa langsung lewat loh. Yah, tadi gue mau ngomong apa ya? Gue lupa. Kepotong jadi. Yalah kita cek rating aja ya. Kira-kira sekarang sudah berapa. Anime-nya 9,03. Kayaknya turun. Bener. Mental health tuh lebih penting bro daripada lu terkenal. Apalah artinya lu terkenal? Kalau ujung-ujungnya lu terkenal karena drama, karena kontroversi, dan itu berdampak ke mental health-nya kalian. Untuk apa semua uang itu? Untuk apa semua keterkenalan itu? Kalau ujung-ujungnya kalian depresi dan pengen entet, kan gak ada artinya. 9,05 minggu lalu. Sekarang sudah 9,03. Turun lagi, makin turun. 9,0, turun 0,2. Ayo kalian pilih tim mana? Gue sih tetap Kana ya. Gue tuh seneng banget sama kartanya Kana loh. Mas SMA sudah tau big data loh. Itu jarang-jarang lu bisa nemu anak kayak gitu. Salut gue mah. Hormat gue nih sama Kana nih. Danang Eres. Bagaimana sensei jawaban dari pertanyaan disaweran gue tadi? Mana ya? Gue udah lupa. Oh ini di menit akhir gue langsung kena mental. Entah bakal lanjut. Oh. Gue malah seneng loh di menit terakhir ya. Yang Ruby Aqua datang nyelamatin Akane. Kenapa lu malah kena mental? Artinya ya. Kalau misalnya tadi Akane dibiarin jatuh dan tidak diselamatkan. Kita tau nih. Ini anime ke depannya bakal makin parah. Tapi ternyata tadi. Ada Aqua yang selamatin Ruby. Ada Aqua yang selamatin Akane. Artinya. Mau separah apapun ini anime. Tetap masih ada titik terangnya. Jadi misalnya mau segila apapun drama yang dikasih. Tetap nih kita bakal dikasih payoff yang manis lah di akhir. Untuk mengobati semua kenyesekan yang kita lihat tadi. Kenapa lu malah kena mental bro? Apa ya? Justru ini jaminan. Kalau misalnya ada harapan untuk happy ending gitu. Kan biasanya tuh anime yang kalau depresi, 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 depresi. Endingnya kan depresi terus tuh. Nah ini kan tidak. Depresi. Oh ternyata ada penyelamat nih. Artinya ada harapan titik cerah di akhir. Itu komen untuk Akane di menit 22.09. Jahat banget. Intinya mati aja lu. Lu jahat banget netizennya. Seingat gue ya. Gue tuh pernah juga dapat komen kayak gitu deh. Seingat gue ya. Emang sejati itu pak. Jangankan Akane lah yang kelihatan ngelukai seseorang secara fisik ya. Gue yang cuma bahasa anime pak. Dikatain kayak gitu juga loh. Memang jahat netizen. Gak ada otaknya. Netizen tuh dengan segala macam jarinya. Ya itu tadi ya untuk episode berapa tadi? Episode 6. Oh Shinoko. Bagus banget episode ini. Kalau mau dikasih rating ya 9 lah. Boleh lah. Worth it untuk rating 9 episode ini. Gambarnya bagus. Lagunya bagus. Ceritanya masih tetap bagus. Dan masih tetap relate. Gue suka banget sama karakternya Kana. Hidup Kana. Masih kecil sudah tau big data loh. Gue tuh harus kuliah dulu. Baru tau istilah big data. Hebat. Memang terdidik. GG betul ini sih Kana nih. Besok gue ganti thumbnail lah. Jangan AI lagi. Apa itu AI? Kana lah. Kana the best. Ya itulah mungkin ya untuk episode ini. Gimana pendapat kalian soal episode ini? Apakah bagus banget? Atau ternyata tidak? Silahkan menulis aja di kolom komentar. Apakah kalian ternyata adalah bagian dari netizen bejat. Brengsek yang ngatain Akane. Ya kalau mau mengaku silahkan. Karena kalau mau lihat kolom komentar sih. Gue udah menemukan ratusan orang kayak gitu ya. Di channel gue. Itu baru channel gue. Belum channel orang lain loh. Kira-kira ada berapa juta manusia kayak gitu. Sadar diri. Hei netizen. Oke lah itu saja. Sampai jumpa di video. Oshinoko lainnya. Semoga makin lama makin bagus. Dan episode terakhir siapa tahu. Jadi paling bagus diantara semuanya. Kita lihat aja nanti. Sampai jumpa di minggu depan. Dan semoga akan hidup ya. Bye-bye.